Saudara Amnesty International Indonesia mengungkap temuan kepolisian Indonesia membeli alat sadap dari Israel, pembeli yang dilakukan lewat pihak ketiga yakni Singapura. Wiria Adiwena, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia menyebut pihaknya telah menemukan bukti penjualan dan penyebaran alat sadap dari Israel, Yunani, Singapura dan Malaysia ke Indonesia antara tahun 2017 hingga 2023. Penjualan spyware dan teknologi pengawasan siber di jalin perusahaan dan lembaga negara seperti Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Spyware buatan Israel ke perusahaan dan beberapa lembaga negara Indonesia termasuk Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara. Hal ini mengkhawatirkan karena yang dijual adalah alat spyware yang sangat invasif di mana mereka dirancang untuk meninggalkan jejak sesedikit mungkin sehingga sangat sulit untuk mendeteksi mereka. Amnesty International berhasil meneliti keberadaan penjualan tersebut melalui intelligence sumber terbuka atau open source intelligence termasuk melalui database perdagangan komersial dan pemetaan infrastruktur spyware. Melalui cara tersebut kami menemukan bukti penjualan ekstensif dan penyebaran spyware yang sangat invasif tersebut beserta teknologi-teknologi surveillance lainnya ke Indonesia yang berusumber dari Israel, Yunani, Singapura dan Malaysia antara tahun 2017 hingga 2023. Komisioner Kompolnas RI Yusuf Warsim akan menelusuri informasi soal polisi membeli alat sadap dari Israel. Yusuf akan meminta klarifikasi Polri. Ini memang mendengarkan langsung pada saat ada diskusi di Amnesty International tanggal 22 Juli yang lalu. Oleh karenanya saya pun kaget ini yang dimaksud apakah Polri melakukan pembelian atau Polri mengetahui peredaran spyware yang ini merupakan alat mata-mata. Di ruang cyber yang dipasang di komputer setelah itu menelusuri dari berbagai macam sumber-sumber informasi yang ada sementara nanti untuk lebih jelas tentu kita akan mintakan klarifikasi ke Mabes Polri. Apakah memang demikian? Yang jadi perhatian saat ini adalah revisi Undang-Undang Polri soal penyedapan. Hal ini tertuang dalam pasal 14 ayat 1 huruf O yang berisi Polri bertugas melakukan penyedapan dalam lingkup tugas kepolisi yang sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai penyedapan. Ada tiga alat yang ditemukan Amnesty International Indonesia. Pertama, FinFisher. Spyware ini dapat digunakan untuk mengambil data dari komputer atau telepon ke GAM dan mengirimkannya kembali pada pengamat melalui internet atau SMS. Kedua ada Wintego System. Perusahaan ini berbasis di Israel. Teknologi yang digunakan memungkinkan pengumpulan informasi dari perangkat komunikasi seperti ponsel dan komputer tanpa memerlukan akses fisik ke perangkat tersebut. Intellects Consortium digunakan untuk memantau dan mengumpulkan data bagi pemerintah. Perusahaan ini dikenal menyediakan teknologi yang memungkinkan pengawal atau pengawasan digital termasuk perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengakses data dari perangkat seluler dan komputer.